Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 42 faedah solawat kepada ganja nabi 42 faedah membaca solawat kepada ganja nabi Yang kemungkinan besar Sebagiannya banyak yang tidak diketahui oleh umat islam Faedah solawat itu kita nukil dari kitab Matoli ulmasarrod Ini Sarah Dala Ilul Khairat Karyanya Al-Imam Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Fasi Di situ beliau menyebutkan 42 faedah solawat nabi Yang pertama kata beliau Faedah pertama dari membaca solawat kepada ganja nabi adalah Melaksanakan perintah Allah Dimana kita memang diperintahkan untuk membaca solawat kepada ganja nabi Faedah nomor dua Nomor dua Dengan baca solawat Kita berarti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah Dimana Allah juga membaca solawat kepada ganja nabi Allah dan malaikat baca solawat kepada ganja nabi Yang nomor tiga Dengan baca solawat kepada ganja nabi Berarti kita sama dengan malaikat Yang mana malaikat juga membaca solawat kepada ganja nabi Yang nomor empat Menghasilkan 10 solawat dari Allah Bagi siapapun yang baca solawat kepada ganja nabi Dengan satu kali solawatan Satu kali solawat Allah membalasnya dengan 10 kali solawat Nomor lima Ayyurfa'alahu asru darajat Bagi orang yang baca solawat Diangkat untuknya 10 derajat Nomor enam Yuktabulahu asru hasanat Bagi orang yang baca solawat Ditulis untuknya 10 kebaikan Satu kali padahal itu Yang nomor tujuh Tumha'anhu asru sayiatin Dihapus 10 keburukan Bagi orang yang baca solawat Kepada ganja nabi Satu kali solawat padahal Nomor delapan Turja ija batu da'wati Orang yang baca solawat Doanya akan dikabulkan Harapan besar doanya dikabulkan Dengan solawat nabi Nomor sembilan Baca solawat itu adalah Penyebab mendapatkan Safaat nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baca solawat Kepada ganja nabi Adalah penyebab Diampuninya berbagai macam dosa Dan ditutupnya Berbagai macam eb Supaya eb kita gak tampak Maka baca solawat Al-Hadiyah ta'asara Nomor sebelas An-Naha sababun Likifayatil abdi Ma'ahammahu Solawat Membaca solawat Adalah penyebab Seorang hamba Akan dicukupi Segala apa Yang dibutuhkan olehnya A-Thaniya ta'asara An-Naha sababun Likurbil abdi Minhu Sallallahu alaihi wasallam Nomor dua belas Dari faedah solawat Adalah Solawat merupakan Penyebab Seorang hamba Menjadi dekat Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nomor dua Tiga belas Al-Thali sata asara An-Naha takumu Ma'koma Sodako Baca solawat itu Ya Kedudukannya Sama dengan Bersedekah Al-Rubiyata asara An-Naha sababun Likodo il hawa'id Nomor empat belas Baca solawat itu Merupakan Penyebab Dipenuhinya Banyak Hajat Dan kebutuhan Orang yang baca solawat Nomor lima belas Membaca solawat itu Menjadi penyebab Allah dan malaikat Membaca solawat Untuk dia Jadi barang siapa Yang baca solawat Kepada kajian Nabi Allah dan malaikat Akan bacakan solawat Untuk dia Solawat itu Merupakan Sebab Yang bisa Membersihkan Orang yang baca solawat Jadi Baca solawat itu Membersihkan Orang yang baca solawat Dari dosa Dari segalanya Ini yang penting Nomor 17 Solawat ini Menjadi penyebab Seorang hamba Yang senang Baca solawat Diberi kabar gembira Masuk surga Sebelum dia mati Jadi orang yang baca solawat Banyak baca solawat Sebelum dia mati Dia akan dapat Kabar gembira Bahwa dia Min ahli lejana Maka perbanyak Baca solawat 17 tadi Yang nomor 18 Yang nomor 18 Solawat itu Merupakan penyebab Selamat Dari kesulitan Kesulitan Di hari kiamat Atas Yang nomor 19 Baca solawat Baca solawat kepada Nabi itu Menyebabkan Kanjeng Nabi Menjawab solawat kita Sehingga kanjeng Nabi Juga membaca solawat Kepada kita Wah kanjeng Nabi Kalau membaca solawat Kepada kita Diterima langsung Solawatnya Yang nomor 20 Anahasababun Litatdakuri Manasyahul Musali Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Nomor 20 Solawat itu Menyebabkan Orang menjadi Ingat Apa yang pernah Dia lupakan Allah Jadi kalau kita lupa Baca solawat Insya Allah Yang kita lupakan Jadi ingat Berarti baca solawat ini Akan mengembalikan Ingatan Kalau kita misalnya Dulu pernah Apalapa Menghafal apa Kok lupa Silahkan baca solawat Al-Ihda wal-Isrun Nomor 21 Anahasababun Liti bil majlis Wa'allai ya'udha Ala alihi Hasratun Yawm al-Qiyamah Baca solawat Kepada Baca nabi Menyebabkan Majlis Yang dibacakan Solawat Itu menjadi Wangi Dan Nanti di hari Kiyamat Orang yang ada Di majlis itu Tidak akan Mengalami penyesalan Al-Thaniyat wal-Isrun Yang nomor 22 Anahasababun Linaf'il faqri Anil musalli Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Nomor 22 Baca solawat Itu sebagai Penyebab Menghilangkan Kefekiran Menghilangkan Kemiskinan Dari orang Yang baca solawat Ingin kah ya Baca solawat Gola Al-Thali Satu wal-Isrun Nomor 23 Anahatan Fi'anil abdi Ismal bukhri Ida Salla Alayhi Indah Zikrihi Sallallahu Alayhi Wasallam Nomor 23 Orang yang baca solawat Ketika nama Nabi disebut Itu akan Menghilangkan Sebutan Ke Pelitan Bagi orang Yang baca solawat Kepada Ganya Nabi Orang yang baca solawat Kepada Nabi Saat nama Nabi Disebutkan Dia tidak terkena Nama Orang yang pelit Artinya apa Kalau ada nama Nabi Disebutkan Dia tidak mau Baca solawat Maka dia disebut Sebagai Al-Bakhil Orang yang pelit Rabiat Rabiat wal Isrun Najatuhu Min du'aihi Alehi Birogmi Anfihi Ida Tarukaha Indah Zikrihi Sallallahu Alayhi Wasallam Nomor 24 Baca solawat Itu menyebabkan Orang yang baca solawat Itu selamat Dari doa Buruk Kanjeng Nabi Yang beliau Doakan Kepada Orang yang Tidak mau Baca solawat Saat nama Nabi Disebutkan Nabi Mendoakan buruk Kepada orang Yang Tidak mau Baca solawat Saat nama Beliau disebutkan Itu yang Nomor 24 Al-Khomis Satu Isru Nomor 25 Anahat Taktibis Sohibi Alatorikil Jannah Watukdi'u Bitarikih Antorikih Yang nomor 25 Solawat Ini nanti Akan datang Menuntun Orang yang Baca solawat Menuju Jalan surga Kalau yang Tidak baca solawat Dijauhkan Dari jalan surga Ini kalau Ingin kita Masuk surganya Lancar Berbanyak Baca solawat Karena nanti Solawat akan datang Menuntun Sohibu solawat Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Asyad Satu Isru Nomor 26 Nomor 26 Solawat itu Menyelamatkan Majlis Dari Bau Busuknya Majlis Yang di Majlis itu Tidak disebut Nama Allah Dan nama Rasulullah Kalau kita Ada majlis Kita duduk Bareng dengan Orang Banyak orang Tidak dibacakan Solawat Majlis ini Baunya Busuk Majlis itu Berbau Busuk Maka dengan Baca solawat Majlis menjadi Tidak berbau Busuk Tapi berbau Wangi Asabiatual Isru Nomor 27 Nomor 27 Baca solawat Itu merupakan Penyebab Sempurnanya Kalam Sempurnanya Pembahasan Yang diawali Dengan Alhamdulillah Dan diawali Dengan Solawat Kepada Kanjian Nabi Jadi Kalau kita Mau Bicara Kita Mau Menulis Mau Mengungkapkan Apapun Awali Dengan Solawat Supaya 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 Ucapan Kita Sempurna Yang nomor 28 Baca solawat Itu menjadi Penyebab Seorang Hamba Mampu Melewati As-Sirotul Mustaqim Yang mana As-Sirotul Mustaqim Itu tepat Berada Di atas Neraga Jahannam Atas Siatual Isrun Suhaidah Yang nomor 29 Daripada Solawat Nabi Adalah An-Nahu Yahrujul Abdu An-Nil Jafa Bisolat Alayhi Salam Alayhi Wasallam Nomor 29 Dengan Baca solawat Seorang Hamba Akan Keluar Dari Status Al-Jafa Jafa Itu Wangkot Keras Kepala Keras Hati Tidak Mau Menyapakan Ceng Nabi Dengan Baca solawat Kita keluar Dari Status Itu Nomor 30 An-Nahassababun Li'ilqah Illahi Ta'ala Athana Al-Hassan Al-Musuli Alayhi Salam Al-Dohu Al-Ali Salam Ma'idah Sama'i Wal-Ordih Nomor 30 Fa'idah Salawat Adalah Dengan Baca solawat Menyebabkan Allah Ta'ala Memberikan Pujian Yang Bagus Kepada Orang Yang Baca Salawat Di Antara Langit Dan Bumi Allah Memberikan Pujian Yang Bagus Kepada Orang Yang Baca Salawat Al-Ihidawathalathun Yang Nomor 31 Baca Salawat Itu adalah Penyebab Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Rahmat Dari Allah Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Seumur Hidup Katanya Al-Imam Ibn Al-Tayla Asakandari Dinukil oleh Al-Imam Yusuf Bin Ismail An-Nam Ani Dalam Kitab Al-Dari Salawat Padahal Kita Baca Salawat Kepada Nabi Satu Kali Allah Baca Salawat Kepada Kita Sepuluh Kali Sepuluh Kali Salawat Dari Allah Berarti Sepuluh Kali Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Asakandari Yang Nomor 32 Baca Salawat Itu Menyebabkan Berkah Berkah Itu Ziyad Dulkair Tambahnya Kebaikan Hartanya Tambah Baik Hidup Tambah Baik Keluarganya Tambah Baik Isterinya Tambah Baik Ilmunya Tambah Baik Ibadah Tambah Baik Semuanya Tambah Baik Salih Satu Yang Nomor 33 Anah Sabab Lidawami Muhabbatihi Sallallahu Alaihi Wasallam Waziyadatihah Wata Do'ifihah Wadhalika Agdun Min Ukudil Iman Layatim Mu Illabi Jadi Yang Paling Beteng Juga Nomor 33 Daripada Faidah Salawat Nabi Adalah Salawat Nabi Menyebabkan Kita Langgeng Mencintai Kanjir Nabi Tambah Cinta Kepada Ini Merupakan Hal Yang Penting Untuk Kesempurnaan Iman Robiat Wathalathun Yang Nomor 34 Anah Sabab Limah Habat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Musalli Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Nomor 34 Baca Salawat Kepada Nabi Menyebabkan Kanjir Nabi Mencintai Orang Yang Membaca Salawat Kepada Beliau Jadi Kalau Kita Baca Salawat Kepada Nabi Nabi Akan Cinta Kepada Kita Yang Nomor 35 Nomor 35 Faidah Salawat Nabi Adalah Salawat Itu Menyebabkan Seorang Hamba Mendapatkan Hidayah Dan Hatinya Menjadi Hati Yang Hidup Hati 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 Yang Suka Beribadah Kepada Allah Ta'ala Yang Nomor 36 Nomor 36 Baca Salawat Kepada Kanjian Nabi Menyebabkan Orang Yang Membaca Salawat Ditampilkan Kepada Kanjian Nabi Ditampakkan Kepada Kanjian Nabi Namanya Disebutkan Di sisi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Nomor 37 Baca Salawat Itu Menyebabkan Nanti Telapak Kaki Kita Menjadi Kuat Menjadi Tetap Berada Di atas Jembatan Sirot Al-Mustakim Sehingga Tidak Tergelincir Ke neraka Yang Nomor 38 Melaksanakan Salawat Nabi Itu Adalah Termasuk Melaksanakan Minimal Haknya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Wajib Kita Lakukan Kepada Kanjian Nabi Dan Sebagai Bentuk Rasa Syukur Kepada Allah Ta'ala Karena Telah Memberikan Nikmat Yang Begitu Besar Kepada Kita Berupa Diutusnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Wasallam Itu Nomor 38 Jadi Kalau Kita Baca Selamat Selamat Nabi Berarti Kita Kita Telah Melaksanakan Minimal Kewajiban Kita Untuk Nabi Itu Minimal Itu hak Nabi Yang Harus Kita Lakukan Minimal Kita Baca Salat Kepada Beliau Yang Nomor 39 Faedah Salawat Nomor 39 Adalah Salawat Itu Mengandung Dikir Kepada Allah Syukur Kepada Allah Dan Mengetahui Kebaikan Allah Nomor 40 Nomor 40 Faedah Salat Adalah Dengan Baca Salawat Berarti Apa Itu Berdoa Meminta Kepada Allah Berdoa Ini Adalah Ibadah Kadang Dia Mendoakan Nabi Kadang Dia Mendoakan Dirinya Sendiri Dan Ini Merupakan Faedah Yang Besar Untuk Tambah Seorang Hamba Nomor 31 Nomor 41 Paling Besarnya Faedah Dan Paling Besarnya Buah Yang Bisa Kita Ambil Dari Baca Salawat Kepada Kanji Nabi Adalah Tercetak Gambar Nabi Dalam Hati Orang Yang Baca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tercetak Dalam Hatinya Surat Al-Karimah Tercetak Dalam Hati Orang Yang Baca Salawat Kepada Kajian Nabi Yang Nomor 42 Dan Ini Tidak Kalah Pentingnya Annal Iqthar Minas Salat Alayhi Sallallahu Alayhi Wasallam Yaku Mumakum Masih Al-Murabi Nomor 32 Dan Ini Yang Paling Penting Memperbanyak Baca Salawat Kepada Kanjian Nabi Menduduki Posisinya Sah Yang Mendidik Kita Kalau Kita Tidak Punya Mursid Kalau Kita Tidak Punya Guru Maka Banyak Baca Salawat Kenapa Salawat Kepada Nabi Ini Takumu Makom Syaih Al-Murabi Al-Mursid Ya Kalau Kita Kesulitan Cari Mursid Baca Salawat Salawat Itulah Yang Akan Menjadi Mursid Kita Inilah Faidah Salawat Kepada Nabi Semoga Kita Semakin Senang Baca Salawat Kepada Nabi Semoga Kita Mendapatkan Sahafat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Demikian Kurang Lebihnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wajib